Mengkopol hukam sekaligus pelte menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke tiga partai politik parpol. Ada pun isu yang beredar menyebut tiga parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G, yakni PDE Perjuangan, Partai Gerindra, dan Nasdam. Merespons hal itu, Mahfud mengatakan, ia telah menerima berita soal itu, bahkan dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Meski demikian, Mahfud menganggap isu ini hanya gosip politik belaka. Ia menegaskan, agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja. Bahkan, ungkapnya, hal ini telah disampaikan Mahfud ke Presiden Jokowi, bahwa dia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik. Dan Nasdaq ini mohon tangkapannya Pak Mungkot. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu, sama nama-namanya, tapi saya anggap itu sisi politik. Sisi politik, kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah laporkan itu ke Presiden. Ya, Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan sumir dan mungkin menimbulkan kemudur terbuka politik. Oleh sebab itu, saya persilakan kejaksaan atau pabrikat, kalau itu dibuat, hukum saja yang sudah konflik. Untuk menyelidiki ini. Tetapi, kalau saya sendiri menganggap itu sebagai brosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial, kelembagaan, karena itu sudah masuk ke kanan hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah laporkan ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke lucah politik. Ini hukum, biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Terima kasih.